Halo, ada yang bisa dibantu? Iya Miss Yuni, ini kok kemarin itu mbaknya, tadi kabar terbaru, sudah gak ada pendarahan, terus gak ada komplikasi, semuanya baik-baik saja. Terus majikan sama ejennya juga kooperatif, jadi sebenarnya gak ada keluhan, cuma mungkin kalau ada teman-teman yang kenal bisa jenuh di Prince Wallace Hospital. Oke, saya malah belum tahu ini, soalnya banyak sekali yang telpon sakit sampai bingung saya. Saya minta maaf, minta maaf. Gimana, gimana? Ceritakan lebih awal dulu, biar teman-teman yang di Youtube sama di Facebook ini baham, terus kita bisa membantu doa khususnya yang sakit ya. Karena mungkin doa satu orang belum didengar oleh Tuhan, mungkin doa seribu orang lebih nyampe ke langit ketujuh lebih cepat, itu menurut pendapat saya. Jadi, ceritakan awalnya dulu sama itu siapa dan bagaimana? Iya, saya temannya flat sebelah mbak Katri, itu mbak Katri, kalau kami libur itu cuma duduk-duduk di taman di bawah. Dari City One, di depan rumah sakit Prince of Wallace Hospital itu, dari FDR cuma jalan kaki, exit C, exit A itu dekat, langsung ke taman. Dan taman situ, mbak Katri, blok B, saya di blok F, itu satu komplek, satu komplek perumahan pemerintah, utin kut. Nah, mbak Katri biasanya bantu-bantu ngurut, gitu. Cuma juga pukul satu, tapi sudah tua, jadi orang tidur, tidurnya itu kan sebentar, terus pukul mau pipis lah, jadi nganterin, mungkin kurang tidur. Terus, malamnya itu disambatan sama teman saya itu, namanya mbak Sari, itu katanya. Aku habis terang, masih itu nunduk, itu naik ke atas kepala kue, suakit, katanya gitu. Terus, di betak-betaknya sampai hari Minggu, Minggu pagi itu ketemu kami, ngumpul, kalau mau ke rumah sakit, ayo aku antar nol, gitu. Terus sama teman-teman, ya tapi Sarah Prince, gitu loh, nanti dari rumah sakit, uang, 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 gitu. Terus, dia bilang, itu kok gak betah, lulus kucuk, kok cukup gak betah. Dia nunggu, gue poroti, gue ngumpih, kami bilang gitu. Terus, dia itu langsung berangkat ke rumah sakit, terus habis, habis, sampai rumah sakit kan jalan kaki sekitar 10 menitan lah, terus sampai disana, habis register itu kan diperiksa-periksa darah, gitu. Terus, langsung pingsan, nah langsung pingsan, perawatnya kan langsung kuku, gitu ya, langsung dikong ke ICU, terus patah dokter itu, setelah dicipikan, diperiksa semua, katanya harus operasi karena ada bendarahan di sarap kepala gitu ya terus ya itu kan disini juga ada menantunya terus ada adiknya terus kami saling hubungi cuma mau telepon agen sama majikan kan kami gak tau gitu terus kami laporkan saya laporkan ke konsulat supaya hubungi agennya sama majikannya gitu terus akhirnya konsulat hubungi agennya majikannya sorenya baru dateng teroperasi tapi mereka ya operatif dengan baik gitu terus ya fotonya yang terakhir saya lihat ya itu fotonya yang saya kirimkan di misi ini itu belum saya ada sampai sekarang ya terus hari ini hari ini juga masih keadaannya gak ada komplikasi gak ada pendarahan cuma masih koma gitu masih koma oke jadi posisi dia ada di Prince Wallace ya Prince Wallace Hospital City One exit siapa exit A1 cuma jalan kaki dari lantai berapa lantai 5 ICU nomor 24 lantai 5 kamar nomor 24 ABC apa? ABC gak ada lantai 5 gak ada oke lantai 5 nomor 24 ICU semua itu itu ICU semua jadi kebanyakan orang-orang yang koma-koma ada disitu ya semoga iya iya ada disitu semoga keadaan jadi berarti kan sudah menghubungi KJRI ya ya sudah sudah saya hubungi kesana oke siap terima kasih bantuannya ya mbak ya sesama teman kita bersama-sama mendoakan bantu teman-teman biar dengar ya oke siap bantu dengar kalau yang sekitar Sitiwan mungkin pernah kenal sama namanya Mbak Katri dari Sitiwannya boleh boleh lihat ya bantukan itu doa gak apa-apa biar cepat sadar gitu oke siap terima kasih ya mbak ya terima kasih sekali oke yuk bapak oke salah satu teman kita ada yang sakit kebetulan di Sitiwan Sitiwan ya di Sitiwan dia sakit ada di lantai 5 kamar nomor 24 jika kalian ada waktu bantu jenguk mbaknya dan buat teman-teman yang ada waktu minta doanya sebentar untuk kesembuhan mbak-mbaknya yang saat ini ada di rumah sakit semoga diangkat penyakitnya dan bisa disadarkan bangun seperti sedia kalah diangkat segala penyakitnya dan bisa beraktifitas seperti biasanya kita bantu doa buat teman-teman kita yang saat ini ada di rumah sakit semoga diangkat penyakitnya terima kasih dan kurang lebihnya saya minta maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih